Tasyakuran dan penyerahan pengelolaan rumah adat Melayu Sanggau dari Bupati Sanggau Polus Hadi kepada pengurus DPP ABM selaku pengelola Sabtu 30 Januari 2021 dilaksanakan di rumah adat Melayu di Taman Sabang Merah berjalan lancar Romongan Bupati Sanggau Polus Hadi dan istri serta Vergo Pindah Sanggau memasuki rumah adat disambut dengan prosesi adat Melayu setempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua DPD MABM Kabupaten Sanggau Budi Darmawan mengatakan Terima kasih kepada Bupati Ketua DPRD dan Vergo Pindah Pangeran Ratu Surya Negara Gusti Arman beserta Ibu Ratu serta semua tamu undangan atas kehadiran di acara Tasyakuran dan penyerahan pengelolaan rumah adat Melayu ini Budi berharap pelaksanaan MTG tahun 2023 tingkat Provinsi Kelimatan Barat bisa dilaksanakan di rumah adat Melayu ini Hadir Ketua DPRD Sanggau Jumadi, Ketua DAD Kabupaten Sanggau Iwanis Ontot yang diwakili oleh M. Ajau, Ketua PDKI Sanggau, Chris Mono, dan Sekjen Suyadi, Ketua Pemuda Melayu, dan para tokoh masyarakat lainnya Ketua Pindah hadir dalam acara penyerahan rumah adat Melayu Kabupaten Sanggau Rumah adat ini sudah cukup lama diberikan dan hari ini saya senang karena MABM siap untuk mengelolanya Artinya sudah ada tuan rumahnya Nah dengan ada tuan rumahnya tentu ya Kalau sudah tinggal di rumah kita tahu apa kelebihan dan kekurangannya Nah ketika kita lihat kekurangan pasti kita bisa sampaikan Biar kelebihan juga sama Nah dengan dikelola ini saya berharap dimanfaatkan maksimal Untuk kuat melayu Apapun kegiatan seni, budaya termasuk di dalamnya pengembangan agama dan masalah Dipakai di tempat ini Tapi yang tertentu adalah dari MABM Untuk mengaturnya Nah tentu berkaitan dengan aset, ini aset pemuda daerah Dan saya sebagai bupati pasti kontrol Ya melalui dinas terkait apa-apa yang masih perlu perbaikan dan seterusnya Berikutnya tentu wilayah Sabang Merah ini satu komplek besar Di mana untuk acara-acara besar cocok di sini Nah tahun 2023 ada MDK di sini tingkat kelebihan barat Nah mulai sekarang kita persiapkan termasuklah Rumah dan Kelayu ini menjadi ikon nantinya Di tahun 2023 Dan dimanfaatkan betul untuk fasilitas Dengan MDK Dan sekali lagi untuk hubungan masyarakat Sanggau Khususnya buah Melayu Kita selalu menyebut tempat ini jauh Bulu ketika Malum Pak Faisuni Bupati Sanggau Menempatkan Sanggau Permai Dia bilang jauh Tapi apalah jauhnya Sanggau Permai Sekarang Sabang Merah di bilang jauh Orang datang dari Buat Enak langsung ke sini Mereka dua datang Nah kita di kota Nah kebiasaan maunya berkumpul terus Tapi pengembangan kota di sini lah tempatnya Ini tembus langsung ke Sanggau Permai Yaitu jalan lingkar kita Nanti tembus ke jalan provinsi, jalan nasional Nah sekarang sudah kita buat dengan baik Walaupun belum maksimal Tapi tempat ini ya di sini juga ada politeknik ya Dimana mahasiswa kita sudah hampir 400-an orang Karena musim Covid ini aja yang mereka tidak kelihatan Tetapi sebenarnya mahasiswa kita di lingkungan ini juga Akan dibangun terus gedung untuk mereka perkuliahan Ya tahun ini sedang dibangun Jadi tempat ini semakin ramai Di bawahnya ada perumahan Di sini juga kantor peramuka Di komplek ini Kemudian ada hutan kota kita sekitar 25 hektare Yang mungkin masih tersembunyi Tapi di situ ditanam berbagai aneka tanaman Kasnya orang Sanggau Dan di situ juga asik untuk orang jogging Saya tahu di tempat ini setiap sore ramai Jadi sapang merah ada tempat yang sungai lagi Ada juga radio di sini ya Untuk bisa disiarkan kemana-mana Betang Raya Pos melaporkan dari Kabupaten Sanggau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax